JIN BTS Ahli Dalam Menjadi Pandai Dalam Beberapa Hal Menarik JIN BTS Meskipun Dikenal Sebagai For White Handsome Karena Visualnya Juga Dikenal Pandai Dalam Berbagai Hal Yang Berbeda Terutama Hal-Hal Yang Agak Aneh Dan Unik Penggemar Dan Angkota Sama-sama Selalu Terkejut Dengan Beberapa Hal Yang Dilakukannya Mari Kita Lihat Beberapa Ciri Menarik Ini Yang Pertama Fleksibilitas Dan Kekuatan Inti Yang Kuat Dia Tidak Hanya Memiliki Inti Yang Kuat Tetapi Juga Fleksibilitas Memungkinkan Untuk Berusaha Sekuat Tenaga Dan Memiliki Kendali Penuh Dia Juga Bisa Bangun Dari Tanah Hanya Dengan Menggunakan Kekuatan Intinya Ini Adalah Sesuatu Yang Hanya Dapat Dilakukan Jika Anda Memiliki Fleksibilitas Punggung Kekuatan Paha Dan Kekuatan Inti Yang Kedua Raja Menggunakan Kaki Dia Juga Memiliki Sifat Yang Menyenangkan Karena Bisa Menggunakan Kakinya Seolah-olah Itu Adalah Tangan Merebek Kantong Makanan Ringan Bukanlah Apa-Apa Dia Bahkan Mengadakan Pertarungan Di Acara TV Dan Dikenal Sebagai Master Of Tos Keterampilan Permainannya Sangat Bagus Sehingga Kadang-kadang Mereka Bercanda Bahwa Dia Mengambil Jurusan Permainan Di Perguruan Tinggi Bermain Jenga Sangat Mudah Dia Hanya Bisa Mengibaskan Blokir Dia Bahkan Bisa Mendapatkan Kata-Katanya Dengan Benar Meskipun Anggota Salah Paham Yang Keempat Penyemprotan Air Jean Dikenal Sebagai Ahli Penyemprotan Air Di Konser Karena Kemampuannya Untuk Menyebarkan Air Secara Merata Agar Tampak Seperti Kabut Penyemprotan Kabut Ini Hampir Bisa Dilihat Sebagai Tradisi Di Konser Mereka Tentu Saja Kita Semua Tahu Bahwa Dia Pandai Dalam Hal-Hal Normal Seperti Memasak, Acting, Mengemudi, Dan Hanya Menjadi Visual Yang Berbakat Yang Kelima Minta Maaf Kepada Semua Orang Beberapa Orang Kesulitan Meminta Maaf Tetapi Jean Jelas Bukan Salah Satu Dari Mereka Dia Meminta Maaf Kepada Semua Orang Hewan Benda Mati Tentu Saja Inilah 6 Kali Kesedihan Yang Tiada Henti Membuat Kami Tertawa Yang Pertama Kursi Vs Jean Pada Episod 2 Dari In The Soap, Jean Benar-benar Menyukai Game Realitas Virtual Dia Mengajunkan Lengannya Begitu Banyak Sehingga Dia Membuntur Kursi Di Depannya Oh Maaf Katanya Tanpa Ragu Kursi Itu Tidak Bisa Merasakan Apa-Apa Tapi Tetap Saja Cara Berpikir Kita Yang Berpengaruh Yang Kedua Pukulan Ganda Ketika Jean Menabrak Pintu Dan Toilet Di Rumah Danau In The Soap Dia Langsung Meminta Maaf Anggota Lainnya Tidak Pertanya Mengapa Jean Meminta Maaf Fada Mendamati Seperti Penggemar Mereka Harus Terbiasa Yang Ketiga Lebah Yang Terlalu Ramah Ini Semua Orang Mencintai Jean Bahkan Kecil Yang Menyangat Ini Ketika Lebah Itu Terlalu Dekat Untuk Mendapatkan Kenyamanan Jean Meminta Maaf Padanya Dan Memohon Untuk Membiarkannya Ketika Jean Pergi Berlibur Dia Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Memancing Saat Mengumpan Gahil Tumpan Itu Mengejutkannya Jadi Apa Yang Dia Lakukan Dia Meminta Maaf Tentu Saja Yang Kelima Fans Anti Li Jean Ini Jean Bukanlah Penggemar Ciuman Ikan Pari Dan Sejujurnya Mereka Juga Bukan Penggemar Ciuman Ketika Jean Mencoba Berteman Dengan Ikan Pari Ini Ekornya Membuatnya Berlari Ke Arai RM Bahkan Di Tengah Ketakutan Kesapanan Jean Tidak Mengecewakan Dia Membuat Semua Orang Tertawa Ketika Dia Mengatakan Maaf Kepada Teman Barunya Ini Yang Keenam Maaf Ikan Jean Harus Makan Ikan Pipi Hidup Untuk Makan Malam BTS Tetapi Dia Melakukan Yang Terbaik Untuk Tidak Melakukannya Dengan Kejam Dia Meminta Maaf Kepada Ikan Malang Itu Karena Tidak Sengaja Menggunakan Air Panas Untuk Mencucinya Yang Keenam Melanggar Aturan Big Hit Big Hit Entertainment Sibuk Dengan Jean Yang Tampaknya Tidak Ingin Bermain Bola Dengan Aturan Mereka Ini Adalah Delapan Kali Jean Mengabaikan Agensi Dan Staff Sepenuhnya Yang Pertama Ketika Dia Baru Saja Mengakui Jean Memberitahu ARMY Di V Live Bahwa Dia Tidak Mengikuti Aturan Big Hit Dan Mereka Menyukai Sikap Memeruntaknya Yang Kedua Yang Kedua Saat Dia Minum Di Luar Kamera Untuk Secara Diam-Diam Menghindari Aturan Dilarang Kamera Jean Menyarankan Cara Terselubung Untuk Menghindari Aturan Dilarang Minum Di Kamera Selama V Live Yang Sangat Menyenangkan Jimin Yang Ketiga Saat Dia Memotong Rambutnya Sendiri Jean Tidak Membutuhkan Tim Gaya Dia Akan Memotong Rambutnya Sendiri Dengan Gunting Dapur Yang Keempat Saat Dia Mengancam Akan Mewarnai Rambutnya Sendiri Jean Mengungkalkan Bahwa Dia Ingin Rambutnya Menjadi Hitam Staff Menentang Ini Tetapi Jean Mengancam Akan Mewarnai Rambutnya Sendiri Jika Mereka Tidak Melakukannya Dan Akhirnya Mereka Menyerah Yang Kelima Ketika Dia Secara Halus Merusak Comeback Idol BTS Yang Kenam Ketika Dia Berbura-bura Secara Spontan Mematakan Kakinya Jean Berbura-bura Kakinya Patah Ketika Manajernya Mencoba Mengajaknya Dan Jimin Keluar Dari Ruang Ganti Butuh Beberapa Menit Bagi Staff Untuk Membuatnya Berdiri Yang Ketujuh Saat Dia Memanggil Wihit Karena Membuat Riasan Terlalu Keras Jean Dengan Bercaanda Bertanya Kepada Sutradara Mengapa Mereka Terus Mempersulit Koreografi BTS Dari Waktu Ke Waktu 8. Ketika Dia Memanggil Manajernya Karena Tidak Mengizinkannya Makan Manager Jean Sangat Malu Ketika Jean Mengocet Tentang Dia Yang Memarahinya Karena Makan Terlalu Banyak extensi sudkopu Seja publicisual shaman Seja publicisual shaman Jangan lupain mereka yang sama Tidak 8. Ketika dia menikmati Ketika dia menikmati Na sekundin mereka Ketika dia membuatnya Ketika dia menikmati Ketika dia menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati